Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, sekarang Open Sharing Channel akan online match jadinya juga tentunya disini Open Sharing Channel akan mereview Turam Takram Keram dan Turam ini broken card teman-teman semua, kalau kamu ngikutin racikan Open Sharing Channel yang ini, maka teman-teman semua dia itu seperti ECB dengan rating boosting 106 tapi balik lagi, ini hanya di data pack kalau di in-game nya tetap 100 kemudian ini adalah statistik dari Turam Takram Keram, teman-teman semua broken card 106, dimana gundulannya udah bisa nyampe ke 91 kemudian disini, kalau kamu lihat statistik defense nya, teman-teman semua udah mewah banget, 90 plus dengan menekl 100, ketus-ketus termantul-mantul, kecepatannya 90 dengan akselerasi 85 melompatnya 95 ini back bukan kaleng-kaleng makannya wajar banget, kalau di data pack dia teridentifikasi menjadi 106, tekenam-kenam kemudian kalau kita bandingkan dengan racikan otomatis teman-teman semua, nah disini udah jelas banget racikan 106 wajar lah, kenapa dia bisa nyampe ke 106 di data pack, karena statistik defense nya full 90 plus semua, kalau yang versi otomatis ini statistik defense nya masih di 80-an, ngeri, 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 ngeri oke disiarkan langsung dari saya dan utama, glora bungkarno, terjadi pertandingan antara Indonesia dan juga tentunya copy test FC, dan tentunya disini teman-teman semua, gue akan langsung aja mereview Turam Takram Keram Termantul-Mantul, dan juga tentunya disini gue sengaja menggunakan 3 back ya teman-teman semua, supaya kita bisa melihat teman-teman semua, refleks dari si Turam Takram Keram Termantul-Mantul, oke lanjut saja teman-teman semua disana masih ada Turam Takram Keram, oke bertahan sendirian langsung saja dihalangin, nah ini ngerinya Turam Takram Keram teman-teman semua, karena kesedaran bertahannya udah ngeri-ngeri, speednya bagus, jadi posisioningnya bakalan ngeri-ngeri untuk si Turam Takram Keram, walaupun ini si Turam belum ada skill pemblokirnya ya teman-teman semua, tapi bisa kamu lihat dia berhasil menghalangi tembakan dari mau salah tak kelah-kelah termantul-mantul, apalagi kalau kamu tambahin si Turam Takram Keram ini tambahan skill pemblokir, teman-teman semua ini auto-gege banget, dan juga tentunya long ball kematian, disana masih ada Turam Takram Keram mencoba membangun pola penyerahan kembali teman-teman semua disana, masih ada belingham, oke langsung saja dipotong kembali teman-teman semua, lawan open sharing disana, oke disana Turam, oke kita langsung aja melihat posisioning dari Turam Takram Keram, oke disana Turam langsung tuh, gila posisioningnya bagus banget pak, jadi posisioning yang tepat ditambah dengan speed akselerasi yang bagus, menghasilkan kekuatan Turam Takram Keram, termantul-mantul dan juga waduh, lolos, disana ada Turam Takram Keram, gila, gimana teman-teman semua, peluang 36 karat dari Erling Halan kayak gitu, dikejar sama Turam pak, dari sisi yang berbeda, berhasil teman-teman semua untuk nyolong bola si Erling Halan Taklan-Klan, termantul-mantul, padahal Halan ini ngeri-ngeri teman-teman semua, karena dia POTW yang 103 termantul-mantul, dan juga tentunya disana masih ada kesi, oke ngasih bola Gifoek kepada, oke disana masih ada Turam lihat, pembacaan arah bolanya teman-teman semua enak banget sih, si Turam Takram Keram, apalagi dia kan dribble-nya udah 80 tuh teman-teman semua jadi ketika dia mendapatkan bola kayak gitu tuh teman-teman semua, gue gak terlalu khawatir untuk gotak-gitak karena tentunya teman-teman semua kontrol bolanya udah mantul, taketul-ketul untuk si Turam, takaram-keram, termantul-mantul kemudian teman-teman semua banyak banget yang ngasih tau ke Opancaring Channel, kalau Lilian Turam ini adalah ayahnya dari Marcus Turam, teman-teman semua, yang penyerang bayangan Inter, taketer-keter, termantul-mantul apakah benar teman-teman semua dia adalah ayahnya Turam Inter jadi kamu silahkan untuk langsung aja komen di bawah teman-teman semua, kasih tau informasi yang sebenarnya ya teman-teman semua kalau si Lilian Turam ini adalah ayahnya si Marcus Turam yang Inter atau bukan, karena gue juga ya mungkin namanya aja sih yang mirip teman-teman semua Turam tapi gak tau ya, kamu bisa komen di bawah kalau emang benar-benar si Lilian Turam ini adalah ayahnya si Marcus Turam, dan juga tentunya disini kita akan langsung aja teman-teman semua coba si Turamnya menjadi dikedepanin ya teman-teman semua, kita akan lihat sundulan dari Turam tekeram-keram teman-teman semua apakah bagus atau tidak, oke lanjut saja teman-teman semua mudah-mudahan sih bisa cetak gol ya teman-teman semua, oke langsung saja disana masih ada opa, langsung saja berikan kepada Turam tekeram-keram termantul-mantul, gila-gila keepernya kuat juga teman-teman semua, nah ini nih pertahanan gue yang berbahaya ini teman-teman semua karena Turamnya ke depan, aduh umpan satu sentuhan disana untung masih ada teman-teman semua yang ngejaga yang nutup posisi si Turam tekeram-keram ampun, 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 ampun langsung saja disana, masih ada halan aduh, aduh, langsung saja di, aduh, bolanya lolos dari delih, oke disana Turam kembali mau kemana kamu deh, oh untung teman-teman semua, bolanya tidak mendekat teman-teman semua ke gawang open sharing channel, tapi kalau kamu lihat responnya si Turam tekeram-keram bagus ya, dia melakukan sliding tackle nah ini kekurangannya sih gak ada pemblokir kalau dia punya pemblokir, teman-teman semua harusnya bola-bola kayak gitu itu bisa ketahan sama si Turam tekeram-keram oke, langsung saja disana masih ada Umbape, manis-manis mesra primadona langsung saja disana Lauren, aduh dipotong kembali oleh bot mantakeman-keman termantul-mantul, dan nampaknya teman-teman semua, di bawah pertama ini skornya masih 0-0, karena kita sedang mencoba untuk mereview Turam ya teman-teman semua, jadi ya kita agak sedikit lawakin lah teman-teman semua supaya terjadi peluang-peluang 36 karat untuk lawan kita karena tentunya teman-teman semua kita akan melihat respon dari Turam tekeram-keram dalam situasi kena serangan balik, oke disana Turam kembali teman-teman semua, mencoba menghalangi kembali namun disana masih ada untung, ada kejair teman-teman semua, dan langsung saja kita membangun pola penyerangan, lakukan pas kontra tek 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 tek, disana Umbape manis-manis mesra primadona, ada belta tipis-tipis aduh, 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 susah juga kalau diharangin sama dua orang pemain padahal udah bisa dilewatin si center backnya, teman-teman semua, oke disana masih ada salah, mencoba berikan umpan crossing bimang, dan disana lihat positioning Turam, bagus banget, teman-teman semua berhasil menutup pergerakan dari Erling Haaland tak kelan-kelan, sehingga dia memenangi duel ya dan langsung aja memberikan bola kepada keeper, tak keper, keper, termantul-mantul jadi, menurut gue teman-teman semua untuk Turam ini, daripada kamu jadiin back sayap, bagusan dia jadikan CB, teman-teman semua, racikan open sharing channel aja, teman-teman semua walaupun ratingnya 100 ya, teman-teman semua di in-game, tapi kalau kamu lihat permainannya, kayak back-back yang rating boostingnya bisa nyampe ke 106 tak ke-66, termantul-mantul, lihat disini positioning Turam tuh, lihat teman-teman semua Haaland pun dikantongin terus pak sama si Turam, tekeram-keram, termantul-mantul dan juga tentunya disana masih ada delih, berikan umpan terobos aduh delihnya ngelawak, lihat back sayap gue pada ngelawak semua teman-teman semua, cuma Turam yang ngeri mau kemana kamu deh, tuh lihat, kayak gitu aja bisa dihalangin sama Turam loh emang teman-teman semua ini, Turam ini jangan sampai lepas teman-teman semua kalau menurut gue ya jangan sampai lepas, karena tentunya enak banget sih pakai si Turam, tekeram-keram, termantul-mantul padahal disini gue sengaja ya menggunakan 3 back dan CB samping kiri, samping kanannya itu bener-bener melebar jadi disini gue buat cuma 1 CB aja aduh akhirnya teman-teman semua kebobolan juga karena ditarik ke samping ya teman-teman semua back samping gue telat untuk nutupin penyerangnya sehingga teman-teman semua malah kemasukan menjadi 1-0, tekesong-kesong, termantul-mantul tapi gak apa-apa lah teman-teman semua intinya tadi kita udah bisa ngelihat teman-teman semua si Turam, tekeram-keram berhasil untuk menge-save banyak banget peluang 36 karat yang tentunya teman-teman semua membuat lawan gue kepusingan dan juga tentunya kebingungan teman-teman semua untuk mendobrak pertahanan dari Open Sharing Channel dan juga tentunya ini nih teman-teman semua baru aja secetak 1 gol termantul-mantul malah udah terkena jebakan offset tekeset-keset termantul-mantul dan juga tentunya teman-teman semua kita akan coba untuk menyamakan kedudukan teman-teman semua oke, langsung saja disana masih ada Hakimi mencoba menggitek sedikit namun disana masih ada Arhan berikan umpan cantik manis manja mesra Prima Dona kepada Opasion Humin dan juga tentunya disana Musiala menggitek sedikit berikan kembali kepada Musiala disana Musiala dan mungkin itu saja teman-teman semua yang bisa saya bekan terima kasih telah menonton Wassalamualaikum Wr. Wb